Saya berpikir, karena saya berpikir bahwa Korea dan 일본 harus lebih berhubungan, bukan? Saya berpikir, saya berpikir. Pertandingan Pamungkas Grup A Piala Asia U23 2024 antara Timnas Indonesia versus Jordania menggeret fokus dari Shin Taeyong. Pelatih Timnas Indonesia tersebut mengaku masih banyak masalah di penampilan anak asuhnya jelang laga hidup mati kelolosan ini. Yap, Timnas Indonesia bakal beradu nasib melawan Jordania untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Minimal hasil imbang bisa mengantarkan Garuda Muda untuk mendampingi Qatar sebagai perwakilan Grup A. Lebih lanjut, bagi Jordania juga memiliki peluang serupa dengan Timnas Indonesia. Maka ini menjadi pertaruhan Shin Taeyong demi memberikan tambahan 3 poin kembali bagi Tim Merah Putih. Saya fokus kepada laga melawan Jordania. Saya siap untuk laga ini. Kata Shin Taeyong dilansir melalui Tara FC. Untuk itu, Coach Shin bersiap menyelesaikan masalah yang berada di squad Timnas Indonesia. Permasalahan itu terlihat saat pertandingan terakhir melawan Australia. Kendhati demikian Shin Taeyong tak membocorkannya secara detail. Kami memiliki banyak kekurangan sepanjang pertandingan kemarin, lawan Australia, kata pelatih berusia 53 tahun itu. Maka kami akan memperbaikinya. Evaluasi dilakukan demi performa terbaik di laga melawan Jordania. Kami akan terus mengevaluasi dan berlatih. Saya pikir kami bisa tampil bagus melawan Jordania, tutup Shin Taeyong. Saat ini posisi-posisi Timnas Indonesia berada di peringkat kedua kelasemen grup A. Timnas Indonesia unggul satu tangga dari Jordania yang bertengger di peringkat ketiga kelasemen. Namun, bagi Jordania masih ada peluang menggusur Timnas Indonesia jika memenangkan laga kali ini. Sedangkan bagi Tim Merah Putih cukup mendulang hasil imbang atas Jordania. Dengan demikian Tim Besutan Shin Taeyong akan mengoleksi empat angka. Garuda muda tidak bisa digusur oleh Australia meskipun meraih kemenangan atas Qatar. Pasalnya setelah poin, posisi kelasemen bakal dihitung melalui head-to-head. Terima kasih telah menonton!